Semenin aku dan pak suami pasang bunga gantung, bunga dinding dan pasang karpet yang kita beli kemarin Hai assalamualaikum bun, apa kabarnya hari ini? Semoga bunda yang selalu nonton konten aku semuanya diberi kesehatan ya amin Waduh waduh di awal video itu kenapa coba ya? Nah jadi disini aku mau kasih tau jadi suami aku tuh matanya tuh kayak kena kelilipan kayak gitu loh bunda Jadi pak suami tuh minta ditiup-tiup kayak gitu ya Ini bukan mesum kok bun Kalau mesum juga kita udah suami istri kok cek yalah Nah udah kita lanjutkan lagi ya Nah ini tuh bunda videonya aku lanjutkan setelah aku unboxing itu loh bun Tapi gak langsung aku pasang-pasang sih aku tuh istirahat dulu kayak gitu ya kan Terus pak suami juga tiba-tiba udah pulang aja dari kantor karena pak suami piket kayak gitu ya bunda Nah jadi beliau bantu-bantu aku untuk kayak masang-masang bunga kayak gini bunda Oke bunga pertama yang digantung itu udah kita pasang kayak gini lanjut kita iniin aja bun Cantolin aja ya Nah kemarin kan aku beli dua nih Jadi dari bunda-bunda kasih saran bunda itu bunganya kurang loh kurang rame Beliin dua lagi bunda biar lebih cantik kayak gitu ya kan Jadi yaudah lanjut aja kayak gitu aku pesen disope Kemudian disini aku beli dua lagi ya bunda Nah kayak gini bunda Biasanya kalau misalnya kayak makeover-makeover itu aku sendirian ya bun Tapi disini aku ditemenin sama pak suami itu rasanya seneng aja kayak gitu ya bun Biasanya kan aku capek banget karena semuanya aku sendiri Tapi disini kan ada pak suami jadi beliau bisa nemenin aku dan bantuin aku kayak gitu Oke bunda disini itu Buka gantung dah selesai juga satu Jadi disini tinggal aku gantungin aja Gimana gimana bunda kira-kira nih udah rame belum di depan ini Tapi jangan sampai rame-rame banget ya bun Aku tuh gak suka banget kalau misalnya hiasan rumah aku tuh terlalu rame-rame banget kayak gitu bunda Oke kita lanjutkan lagi Nah 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 bunda Bunda ini tuh bagian yang aku tunggu-tunggu banget Dan ini tuh ada bunga hias Ini bunda tempel di dinding kayak gitu ya bun Tuh aku tuh udah beli empat kayak gitu Aku tuh asal-asalan aja sih sebenernya beli ya bun Karena memang yang di apa namanya ini keramik yang hitam yang di dinding ini kan kosong tuh Jadi pengen kita tempelin hiasan aja kayak gitu bunda Soalnya mau kita gantung-gantungin kan gak bisa tuh Gak bisa kalau harus dibolong-bolongin kan sayang banget ya Jadi aku cari akal aja kayak gitu yang bisa ditempel-tempel aja Dan ternyata bunda di sope itu aku nemu dan scroll-scroll-scroll-scroll biasa lah ya Kalau misalnya wanita itu kan jelalatannya itu shoppingnya itu ya kayak gitu ya bun Kalau gak di toko orange kayak gitu ya Tapi kalau aku langgarannya sih emang di toko orange out atau di sope ya bun Nah jadi disini tuh pas suami bunda yang lagi bantuin aku Kan di belakangnya tuh kayak ada perekat-perekatnya kayak gitu ya bun Jadi enak banget waktu ditempelin bunda Tinggal kita buka aja perekatnya tinggal kita tetep tempel Udah bunda Ini itu ya tahan banget bunda ya Pas udah ditempelin kayak gitu mau aku cabut itu gak bisa bunda Jadi emang bener-bener merekat banget Jadi waktu pas kita sebelum kita pasang nanti dulu langsung dilepas ya bun Perekatnya di belakang Kita coba-coba dulu kayak gitu bunda Kita lihat-lihat dulu pantasnya taruhnya dimana kayak gitu ya Dan ini tuh ya Allah bunda ini tuh murah banget loh harganya Ini belasan ribu kayaknya bunda satu perpisnya kayak gitu Atau berapa ya atau puluhan kayak gitu ya Tapi gak nyampe sampai 50 ribu sih bun Ini murah banget Dan ini tuh cantik banget ya bun Nah di dinding sana itu kan udah ada kaligrafi ya Allah Muhammad Terus ada kayak gambar-gambar kayak gitu tuh ya lukisan kayak gitu Itu bunda aku beli di sope juga Tapi kemarin itu aku males mau unboxing-unboxing Tiba-tiba udah ditempel aja disitu ya bun Tapi tenang-tenang-tenang linknya tetep aku taruh kok di judul ya Siapa tau kalian mau samaan kayak gitu ya bunda kaligrafinya yang itu ya Banyak pilihan kok sayang Gak hanya warna ungu sama putih aja ya Karena memang aku suka warna ungu yaudah Aku belinya ya pasti gak jauh-jauh dari warna ungu ya bun Tapi gak semuanya harus ungu juga kayak gitu ya Nah bunda disini tuh juga di apa dinding yang keramik ini orang hitam ini udah ditempel sama pak suami Terus ketepak suami kalau cuma dua kayaknya kurang rame deh Jadi yaudah deh ditempelin sama dia tiga bunga bunda Jadi masih ada sisa bunga satu Aku bingung banget kan mau ditempelin dimana kayak gitu ya Biar gak terlalu rame banget kayak gitu kan Nanti takutnya Kalau terlalu rame tuh dia nanti bakalan jelek kayak gitu loh bun ya Jadi yaudah satu bunganya itu aku masukin aja di Eh kok aku masukin sih Aku tempelin aja di dinding di bawah kaligrafi yang di ruang tamu dalam ya bun Oke bunda disini tuh kita tempel menempelnya udah kelar Lanjut lagi bunda Ini tuh step terakhir ya Itu sapu menyapu ya bun Karena disini tuh aku kayak mau pasang karpet ungu yang aku beli Yang emang bener-bener khusus untuk aku taruh di depan ini bunda Nah kita sapu-sapu dulu bunda Ini tuh sebenernya tuh gak kotor-kotor banget sih bun Hanya kotoran dari ini bunda Apa itu yang plastik untuk perekat bunga tempel itu loh Tapi ya emang harus disapuin lagi ya Biar gak risik kayak gitu ya bunda Oke kita lanjutkan lagi nih bunda videonya Ini tuh karpetnya udah aku ambil Yang aku unboxing kemarinnya warna ungu ya kan Ini kan aku beli karpet ada dua ya bun Nah jadi ini salah satunya Karpet bulu-bulu kayak gini Ini tuh bulunya gak terbang-terbang Atau gak rontok-rontok ya bunda Ini sumpah bagus banget serius ya Itu bagus banget bunda Enggak yang kayak Biasanya kan kalau kita beli itu dia kayak ini bunda Karpetnya itu bulu-bulunya itu kayak temen terbang Atau bulunya kayak rontok kayak gitu ya kan Tapi ini tuh gak rontok sama-sama sekali ya Buatnya di karpet ini tuh emang khusus banget sih Untuk ditaruh di bawah meja kayak gini bunda Nah ini dia aku belinya yang ungu-ungu tua kayak gitu ya Karena ya mau ini bunda Mau aku samakan dengan di depan ya Karena kalau ditaruh di depan kan dia bakalan lebih terang kayak gitu Dan Sarah Seperti inilah bunda penampakannya Ruang tamu aku di depan ini ya bun Masya Allah Ini tuh bunda ruang tamu ini emang bener-bener tempat ternyaman-ternyaman banget Untuk aku dan anak-anak aku dan pak suami ya bun Jadi kita tuh kalau misalnya satu keluarga itu kalau misalnya mau nyemil kah Atau mau main-main kah Anak aku yang mainnya di depan inilah bunda Nah seperti inilah penampakannya ya Walaupun rumah kecil sederhana Kalau bersih dan indah Terus tempat untuk meletak-letakkan barangnya teratur ya Insya Allah enak aja kayak gitu ya bun Dilihatnya bunda Oke oke kita lanjut bunda Di depan udah kelar Lanjut disini aku mau pasang Karpet mewah Karpet mewah aku ini bunda Ini walaupun mewah ya Tapi harganya murah bunda Nggak mahal-mahal banget kok Itu ukurannya berapa Aku kurang tahu ya Aku males aja kalau mau cek ke swapenya ya bun Bisa kalian klik aja lah bunda linknya ya Itu bunda Kalau misalnya udah kita pasang nih Karpet kayak gini Untuk dibawa ini ya Meja-meja di ruang tamu kita Ini beneran Ruang tamu kita tuh udah keliatan kayak mewah banget loh Nggak percaya bunda beli dan bunda cobain deh Banyak banget warna-warnanya Nggak hanya ungu aja bunda Banyak banget warnanya cantik Cantik banget loh bun Bun Masya Allah banget ya Seperti yang kalian lihat kan Setelah dipasang nih bunda Di ini di ruang tamu aku Ruang tamu aku tuh malah lebih keliatan kayak estetik kayak gitu ya Walaupun bunda video ini nih ya Masih ada terganggu dengan sapu lah Dengan suamiku lah Dan anakku lah Tapi nggak apa-apa lah ya Beginilah bunda penampakannya Ruang tengah aku ini bunda Tuh seperti itu Masya Allah Dan bunga tempel aku tinggal satu tuh Jadi yaudah deh aku tempelin aja Di bawah kaligrafi Alias di atas sofa aku yang ungu ini ya bun Dan seperti inilah bunda penampakannya Rumah aku sekarang ini yaudah enak banget dipandang ya Satu persatu aku cicil-cicil kayak gitu ya kan Apa yang mau aku beli Apa yang mau aku inginkan kayak gitu ya Walaupun hanya mampunya nyicil ya Nggak apa-apa ya bun Tetidaknya lebaran nanti itu udah nggak ada lagi Yang harus aku beli-beli lagi kayak gitu ya bun Karena sudah aku beli nyicil-nyicil Dari beberapa bulan sebelum lebaran Dan seperti inilah bunda Bunda rumah mungil aku ini Pokoknya betah banget dan nyaman banget Mataku memandangnya sekarang bun Ya kalau bukan kita ya makeover Pelan-pelan siapa lagi ya bun Kalau pak suami mah aduh Pilihannya tuh nggak ada yang bagus bunda Bunda pokoknya bunda Kalau urusan rumah ini serahkan aja sama istri Karena istri itu pemilik rumah ini Dia yang tahu mana yang bagus dan mana yang cocok untuk rumahnya Oke bunda videonya sampai disini aja ya Dan jangan lupa selalu bersyukur Bye-bye